Isu-isu itu kan sudah lama untuk melemahkan pemerintah itu. Kalian ikhlas kalau Jokowi yang PKI memimpin Indonesia! Bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan redmih Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap pesatria dan legowo untuk mundur dari tata kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah kenecayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagikan tsunami jahsyat yang akan meluluh belantakan para pengkhianat bangsa. Benar bahwa suara rekaman yang beredar di media sosial adalah milik tersangka yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2020 dengan menggunakan handphone milik tersangka yang dibuat, yang didistribusikan ke dalam grup WA Serdadu Ekstrim Matra. Saudara Jokowi Dodo, yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas, secara sadar, untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina Komunis. Saya sudah merasa yang paling benar, saya merasakan kebangkitan komunis sejak beberapa tahun yang lalu, tadi sudah disampaikan oleh adik satu, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah, sejak dihilangkannya sejarah, sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan Pak. Artinya, generasi-generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah Pak. Mereka sudah tahu PKI itu ah, bahasa bodoh, tidak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi. Bukankah itu ada upaya-upaya, penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Padahal sejarah sangat berguna dalam kehidupan manusia. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya, saya untung 4.500 dolar US, itu sekitar 68 juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga, dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan 50 dolar sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Selamat menonton guys, enjoy! Selamat menonton yang kami hormati. Sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal di klik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat! Anda sudah bergabung dengan channel ini, dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family, karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di komen-komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian, untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like. di awal video, video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian, jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you! Sampai akhir, itulah prinsip yang dipegang Suhendra Hadi Kuntono untuk mengamankan jabatan Presiden Jokowi Dodo hingga tuntas tahun 2024, bahkan jika bangsa Indonesia menghendaki hingga periode ketiga sampai 2029. Pengamat intelijen senior, Suhendra Hadi Kuntono mensinyalir, saat ini ada gerakan bawah tanah atau klandestain untuk menjatuhkan Jokowi. Menurutnya, gerakan itu menggunakan isu COVID-19 hingga komunisme. Tokoh yang disegani masyarakat Aceh itu memprediksi gerakan tersebut akan berpuncak pada Oktober 2020 atau tepat setahun periode kedua pemerintahan Jokowi. Tokoh perdamaian Thailand Selatan itu mencium gelagat tak sedap dari lawan-lawan politik Jokowi. Bahkan yang semula merupakan kawan seiring, kini tengah menggalang kekuatan untuk menjatuhkan Jokowi. Dalam keterangannya, ia mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawal dan mengamankan pemimpin negeri ini. Jangan suka main belakang jika sudah mendukung, telan itu manis pahitnya. Niscaya, bangsa ini akan besar dan disegani bangsa-bangsa lainnya. Menurutnya, perlawanan politik Jokowi akan memanfaatkan media dan mahasiswa serta kelompok garis keras untuk mendukung gerakan mereka. Selain itu, Suhendra juga beranggapan jika para lawan politik Jokowi sedang menunggu di tikungan di tengah situasi yang tak menentu akibat pandemi COVID-19 yang berujung pada ancaman krisis ekonomi dan sosial. Dimana hingga September nanti, isu komunisme, radikalisme, hingga kebijakan presiden akan terus dihembuskan bersautan dengan isu COVID-19 dan ancaman krisis ekonomi. Sebagaimana diketahui, saat ini, tengah gencak isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang digaungkan oleh lawan politik Jokowi. Walau tidak ramai di media mainstream, namun isu tersebut ramai di media sosial. Para pengamat berpendapat menggemahnya isu kebangkitan PKI di tengah pandemi ini bertujuan untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi. Pengamat yang berpandangan demikian, diantaranya pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta dan pengamat politik lembaga ilmu pengetahuan Indonesia LIPI, Wasisto Raharjojati. Jika melihat fenomena sosial seperti itu, kita jadi sadar bahwa sebetulnya perang narasi dengan ragam isu seperti PKI, anti-Cina, Syiah, radikalisme, serta isu lainnya itu tidak berdiri sendiri. Di balik semua itu, ada aktor-aktor utama yang jumlahnya tak seberapa, tapi gerakannya cukup efektif untuk mengoyak-ngoyak solidaritas sosial dan kebersatuan bangsa. Siapa mereka? Wujudnya seperti tentut. Ada baunya, tapi tidak bisa disentuh oleh aparat. Apalagi, jika sentuhannya itu tidak menggunakan tangan yang bersih dan hati yang jermih. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita, dan semuanya sehari-hari harus merujuk pada ketentuan, ketentuan hukum yang ada. Mengenai status daripada saudara Ruslan Buton, per hari Jumat tanggal 29 ditahan selama 20 hari sampai dengan 17 Juni 2020. Sementara pada saat penahan tersebut, dasarnya Ruslan menyatakan dia tidak melakukan sebagaimana pasal 14 ayat 1 undang-undang ITE, undang-undang 1 tahun 46, maupun undang-undang ITE pasal 28 ayat 2, maupun 207 KUHP. Nah jadi dia makanya hati nurani menyatakan kenapa saya mesti ditahan? Maka dia tolak begitu. Itu jarang kebencian versi penyidik. Kalau versi masyarakat tidak, itu wajar-wajar saja. Kita kan begini, nanti akan harimau, singa, apa namanya itu, serigala, akan apa katanya. Jadi itu kan bahasa sastra sebetulnya. Di mana, apa namanya itu, perbuatan pidananya. Jadi seharusnya kami minta kepada penyidik sejak awal, panggil dulu ahli, ahli bahasa, ahli pidana, maupun ahli mengenai ketatanegaraan. Apakah ini masuk ranah hukum pidana? Atau bukan. Karena semua kalau dipidanakan, itu melanggar konstitusi juga. Karena undang-undang dasar menyatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk mencapai pendapat. Rutan jelas menyatakan itu pendapatnya. Maka dia tidak menolak semua segala sesuatu apa yang sudah diucapnya. Tidak ditarik kembali. Jadi itu pendapat dia. Jadi, kenapa dibawa ke ranah pidana? Jadi, sekali lagi, makanya dia menolak untuk mendatangkan penahanan. Kenapa saya mesti ditahat? Bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahap kepresidenan. Namun, bila tidak, bukan menjadi sebuah kenisayaan, akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Saya ingin konfirmasi dulu, ini betul suaranya Pak Ruslan Buton? Anamukisunami datang lagi, kan gitu, ini bahasa sastra semua, bahasa seni, tolong dihargain seni, kan begitu. Jadi orang mendapatnya pendapatnya tapi dipindanakannya, besok ya, gimana kita semua? Kepada yang terhormat, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan Saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan Saudara lah, semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan Saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak Saudara pahami atau mungkin karena Saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan Saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap Saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati. Semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar Saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan Saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing terutama Cina Komunis. Saya sudah merasa yang paling benar, saya merasakan kebangkitan Komunis sejak beberapa tahun yang lalu, tadi sudah disampaikan oleh ADS1, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah, sejak dihilangkannya sejarah, sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan Pak. Artinya, generasi-generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah Pak. Mereka sudah tahu PKI itu ah bahasa bodoh, tidak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit Pak, apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman Pak. Saya dari Ternate Pak, saya di dinas terakhir sebagai kemandaran kompi di Satuan 732 Raider di Ternate, setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan Pak, saya contohkan satu, sebentar Pak, ini menyangkut kedolotan negara Pak. Ya, disingkat Pak, sudah setengah dua ini. Betul, sedikit saja saya mendapatkan ya Pak, ini menyangkut kedolotan bangsa dan negara. Jadi, saya ada kasus, ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu, disitu ada kompor Cida yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa, dan saya panggil, lima orang saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu let call polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara, untuk menembus, suatu memanggil menjemput mereka. Saya tolak. Dengan ada imbalan, satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, baik Pak. Disingkat Pak. Artinya, bahwa negara kita sekarang dalam ancaman Pak. Negara kita dalam ancaman. Jadi, saya mohon, harus ada ketegasan dari pemerintah, baik Bapak Fadli, mungkin dibikin dalam bentuk TAP MPR, agar komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Yang pertama, tujuan dari Perdana Keputu Pertiwadah ini adalah menyambung selaturahmi para mantap prajurit. yang sudah dikeluarkan dari kedinasan, baik yang pensiung, ataupun yang edge. Itu saya satukan, hanya untuk menyatukan satu pemahaman yang sama. Kemudian yang kedua, di dalam selaturahmi ini, mereka juga diharapkan bisa memberikan informasi, ataupun, lewongan-lewongan pekerjaan, sehingga yang tadinya tidak bekerja, bisa bekerja dengan layak, dan bisa membiayai yang amistrinya, dengan rejeki yang halal. Nah, kemudian, yang ketiga, kalau mereka sudah berisi perutnya, dan seperti yang tadi sudah ditampaikan juga, tentunya, kita mudah untuk membangkitkan semangat jauh mereka, untuk membilang kebenaran dan keadilan. Karena kita dihargai bahwa, negara kita saat ini, sedang sakit. Kita prihatin semua. Sekarang, kalau kita bisa bilang, masyarakat Indonesia sekarang, masyarakat atau rakyat kita, membiayai pemerintah. Itu yang terjadi sekarang. Bukan tanggung jawab pemerintah yang membiayai rakyatnya. Nah, ini menjadi suatu keprihatinan, ada apa sistem yang salah. Ini kita harus menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga, kami, Sopradio Kistimatra, hadir, untuk menciptakan kesejahteraan bersama sesama anggota, juga, ingin memberikan kontribusi yang terbaik, untuk bangsa dan negara. Pada prinsipnya, politik. Kami tidak berpolitik, tetapi kami politiknya adalah politik negara. Sama dengan doktrinya Tentara Nasional Indonesia. Politik kami adalah politik negara. Apapun yang bersifat merongrong ke daulatan negara, maka kami bersama penegak ke daulatan negara, yaitu aparatnya ini, kami adalah ke daulatan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa, salah satu, bahkan mungkin kami satu-satunya komponen cadangan yang paling siap menghadapi peran, kalau negara membutuhkan. Ketakan, prajurit saya yang nonton, itu urusan saya itu. Tidak ada yang bisa gue kekutin urusan saya, kepada peruji saya, itu kewenangan saya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sama-sama kita ketahui, dan pertanyaan besar bagi saya, mengapa sejak tahun 2008, sampai dengan saat ini, pelajaran sejarah tentang, pemberontakan PKI di Indonesia, tidak diajarkan lagi. bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah. Padahal, sejarah sangat berguna dalam kehidupan manusia. Presiden Soekarno, Presiden Soekarno atau Presiden pertama pernah mengatakan, bahwa dengan belajar sejarah, kita bisa menemukan hukum-hukum kehidupan manusia. berdasarkan itu, dengan menonton film, tujuannya adalah upaya untuk memahami sejarah bangsa, dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut, agar peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa hitam, yang sangat keji, yang merupakan tragedi, tidak terulang lagi. Dan, mengajak, segera bangsa, terutama generasi muda, dengan jernih memahami masa lalu, dan sejarah bangsanya, ketika ada dari bagian bangsa ini, memikirkan, dan mencoba memaksakan ideologi lain, selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan, bersama jajaran TNI, untuk memperkokoh keyakinan, tidak ada ideologi lain, yang lebih tepat, bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang bineka tunggal ika, selain Pancasila, dan jangan ragu lagi dengan Pancasila, saya hanya ingin mengingatkan, bahwa bangsa ini pernah mempunyai masa kelam, tragedi yang sangat memilukan, jangan sampai itu terjadi, dan meyakinkan, bahwa, tidak ada ideologi lain yang tepat, bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang bineka tunggal ika, selain Pancasila. 1998, sampai yang sangat tidak ada, film itu yang ada bisa mewakili, dan, apa yang dikatakan Presiden, bahwa perlu dibuat film lagi, sesuai dengan zaman, itu adalah yang sangat bagus, agar ada daya tarik generasi muda, untuk belajar, untuk memahami sejarah, yang penting saya berbuat, jangan terbaik untuk bangsa ini, agar paham sejarah, agar tidak terulang kembali, saya mengibaratkan, seperti makanan, bisa kita rasakan itu asin, tetapi tidak terlihat, biarlah kami yang selalu mengamati, dan kami tahu kapan kami bergerak, terus tahu, dan kamilah, yang menjadi musuhnya, terutama, dan kamilah yang menjaga, negara kesatuan Republik Indonesia ini, saya tidak akan buka, apa yang kami tahu, tetapi, saya mengingatkan, bahwa bangsa ini, pernah mengalami, tragedi yang luar biasa, tragedi kelam, dan itu tidak boleh terjadi, di, kala bangsa ini, sedang bersama-sama membangun, untuk lebih maju lagi, dalam kompetisi global, bagaimana kita menuju ke bangsa, menjadi bangsa pemenang, kalau kita tidak paham sejarah, saya paham, bahagian dunia sudah ubah, tetapi, komunis bisa dijadikan senjata, merupakan proksi war, yang sering saya dengungkan, untuk, merusak persatuan, dan kesatuan bangsa ini, ayo like video ini, dan tekan tombol loncengnya, untuk menunjukkan, kalian suka dengan konten, yang gue bagikan, dan kalian ingin melihat, konten seperti ini, lebih banyak lagi, makasih banyak, buat kalian yang gak skip, dan nonton video ini sampai habis, saya secara personal, sangat menghargai waktu kalian, makasih banyak, buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak, buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya, jangan lupa bagikan informasi ini, ke teman atau family anda, mungkin teman atau family anda, membutuhkan investasi ini, oke guys, sekian dulu dari saya, jangan lupa follow instagram saya, di, at joannesleongofficial, untuk, kata-kata motivasi, setiap harinya, bagi kalian yang termotivasi, nonton video ini, ayo like video ini, dan subscribe di channel ini, dan buat kalian yang sudah subscribe, di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan, notifikasi, setiap kali saya upload video, eh, kalian masih nonton, joannesleong akan bagikan banyak sekali hadiah, ada banyak sekali iphone, aku siap bagikan, dan setiap hari akan ada pemenangnya, aku mau sebanyak mungkin, kalian dapatkan hadiah ini, caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan, dua kali klik, klik yang pertama adalah, kalian tinggal klik di tombol subscribe, joannesleong, di kanan bawah, klik yang kedua adalah, klik follow di instagram aku, joannesleongofficial, jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku, aku akan DM kamu, langsung pakai akun aku, selamat menikmati,